Apa yang terjadi setelah kematian? Di dalam kekristenan ada cukup banyak simpang siur mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Ada yang meyakini bahwa setelah meninggal, roh setiap orang akan tertidur sampai dengan hari penghakiman terakhir. Kemudian, semua orang akan dipilah-pilah untuk dikirim ke surga atau neraka. Ada juga yang percaya bahwa pada saat meninggal, manusia langsung dihakimi dan dikirim ke tempat tujuan kekalnya. Ada juga yang mengklaim bahwa ketika orang meninggal, roh atau jiwa mereka dikirim ke neraka atau surga sementara sambil menunggu kebangkitan akhir penghakiman agung dan kepastian tempat tujuan akhir mereka. Jadi apa yang dikatakan Alkitab tentang nasib manusia setelah meninggal? Pertama, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa setelah kematian, roh atau jiwa orang percaya dibawa ke surga karena dosa mereka telah diampuni, karena mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Bagi orang percaya, kematian digambarkan beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Akan tetapi di ayat seperti 1 Korintus 15, ayat 50-54, dan 1 Thessalonica 4, ayat 13-17, justru menggambarkan orang percaya dibangkitkan dan diberi tubuh yang mulia. Jika orang percaya pergi untuk bersama Kristus setelah kematian, apakah tujuan kebangkitan tersebut? Menurut tafsir kami, walaupun roh atau jiwa orang percaya pergi untuk bersama dengan Kristus setelah kematian, tubuh jasmani mereka berdiam di kubur, tertidur. Pada kebangkitan orang percaya, tubuh jasmani mereka dibangkitkan, dimuliakan, dan dipersatukan kembali dengan roh atau jiwa. Persatuan kembali antara roh, jiwa, tubuh ini akan menjadi bagian orang percaya selamanya di dalam langit dan bumi baru, seperti dalam Wahyu 21-22. Lalu kedua, bagi mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juruselamat, kematian berarti hukuman kekal. Sama halnya dengan takdir orang percaya. Orang tidak percaya juga sepertinya dikirim ke tempat penampungan sementara sambil menunggu kebangkitan mereka kepada penghakiman dan nasib kekal. Lukas pasal 16 ayat 22-23 menggambarkan orang kaya yang langsung menderita setelah mati. Wahyu pasal 20 ayat 11-15 menggambarkan semua orang tidak percaya dibangkitkan dari kematian, dihakimi di tahta putih agung, dan kemudian dilemparkan ke danau api. Jika demikian, orang tidak percaya tidak langsung dikirim ke neraka atau danau api setelah kematian, melainkan mereka berada di suatu tempat penghakiman sebagai tertuduh. Meskipun orang tidak percaya tidak langsung dikirim ke danau atau lautan api, nasib mereka setelah kematian bukan kondisi yang nyaman. Orang kaya itu berteriak, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lukas 16 ayat 24 Jadi setelah kematian, seseorang berdiam di dalam surga atau neraka sementara. Dari tempat penampungan sementara ini, pada kebangkitan akhir, takdir seseorang tidak akan berubah. Lokasi tujuan akhir itu yang berubah. Orang percaya akan diperbolehkan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1 Orang tidak percaya pada akhirnya dikirim ke danau atau lautan api. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 Ini adalah tujuan akhir yang kekal bagi semua orang yang berdasarkan apakah mereka mempercaya Yesus Kristus untuk keselamatan mereka atau tidak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.